Dua dari tiga tersangka pemarkosaan remaja berusia 15 tahun di Pemalang, Jawa Tengah ditangkap Satres Krim, Polres Pemalang. Tersangka JP berusia 23 tahun dan tersangka EP 21 tahun. Keduanya warga Desa Payung, Kecematan Bodeh, Kepupaten Pemalang. Mereka ditangkap tim buser Polres Pemalang setelah berupaya kabur usai memperkosa korban di kawasan hutan Desa Payung, Selasa Malang. Berdasarkan keterangan polisi pada Rabu, saat kejadian korban sedang berkendara sendirian menggunakan motor. Namun motornya bermasalah di lokasi sepi. Ketiga tersangka yang melihat korban pura-pura menawarkan untuk mengantarkan korban pulang. Saat itu ketiganya dalam kondisi mabuk minuman keras. Kemudian didatang oleh tiga orang yang tidak dikenal. Satu anak korban ini pulang, namun diantarkan oleh ketiga tersangka, namun diarahkan ke tempat tadi. Dua pertama kali bertemu dengan tiga tersangka. Setelah itu, setelah bisa mereka tempat, tapi tidak terpulang. Namun diaitkan tiga tersangka dengan sengaja membuat pelaksanaan warna korban dan menyutupi korban secara bergirang dan mereka selalu bergantian. Ketiga tersangka diancam dengan Undang-Undang Pelindungan Anak dengan hukuman paling lama 15 tahun penjara. Tim Liputan CNN Indonesia